Kam Oboi Channel menguap mitos, fakta, dan sejarah Di kesempatan jumpa kali ini, mudah-mudahan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya selalu diberikan limpan rezeki yang barokat Ya sahabat, untuk saat ini kita akan bercerita kisah tentang cinta segitiga Ratu Haris Baya Ya kita akan simak, jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe Yang baru gabung bersama Kam Oboi Channel Silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa pijat loncengnya Biar bisa menyimak kembali video-video terbaru dari Kam Oboi Sahabat, kisah cinta segitiga dari Ratu Haris Baya Kita simak nanti dulu, ini kita lihat dari latar belakang dulu Latar belakang terjadinya perang saudara antara kerajaan Sumudang Larang dengan kerajaan Cirebon Ini pada waktu itu terjadi sekitar tahun 1507 tahun Saka atau tahun 1585 Kisah ini tercatat dalam sebuah kita bernama Pustaka Kertabungi Kerajaan Sumudang Larang dahulu ini berasal dari perpecahan Kerajaan Sunda Galuh Kerajaan Sunda Galuh yang dahulu bercorak Hindu semula bernama Kerajaan Sumudang Larang ini adalah Kerajaan Tembong Agung Kerajaan Tembong Agung Terus ganti lagi dengan nama Himbar Buwana Pada masa itu, Prabu Aji Putih mewarisi dari ayahnya Yaitu yang bernama Prabu Tajimalela Sampai pada abad ke-16 Kemudian bernama Kerajaan Sumudang Larang ini mulai bercorakan Islam Nah kenapa? Karena pada abad ke-16 Kerajaan Sumudang Larang ini Setelah dipimpin oleh seorang raja perempuan Yaitu bernama Ratu Pucuk Umun Nah Ratu Pucuk Umun itu pada abad ke-16 Sudah memulai memeluk Islam Bersama suaminya bernama Pangeran Santri Ada pun untuk berikutnya Generasi berikutnya setelah Ratu Pucuk Umun Maka Kerajaan Sumudang Larang pun diwariskan kepada anaknya Bernama Pangeran Angkawijaya Atau yang punya gelar Prabu Gesan Ulun Nah disitulah pada masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun Kerajaan Sunda yang bercorak Islam di Sumudang ini Yang namanya Kerajaan Sumudang Larang Ini punya masa kejayaan pada masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun Itu sekilas latar belakang tentang Rangkuman latar belakang Kerajaan Sumudang Larang Nah ada pun Kisah yang berkaitan dengan Nyiratu Harisbaya Ini berawal dari Setelah Prabu Gesan Ulun Atau pemerintahan Angkawijaya ini Pulang dari Kerajaan Padang Pajang Kerajaan Padang itu berpusat sekitar wilayah Solo Pada masa itu Kerajaan Padang itu Setelah pulang dari Padang Maka Prabu Gesan Ulun mampir ke Cirebon Karena pada masa itu Prabu Gesan Ulun Atau Kerajaan Sumudang Larang Dengan Kerajaan Cirebon Yaitu Sudah terjalin kekeluargaan Yang cukup erat Bahkan berjalan sampai sekitar 55 tahun Masa Kerajaan Pada waktu itu Kerajaan Sumudang Larang Dengan Kerajaan Cirebon itu Sudah begitu eratnya Nah Sementara pada masa itu Kerajaan Cirebon ini dipimpin Oleh Pangeran Girilaya Atau Pangeran Zainal Arifin Nah Pangeran Girilaya Atau Pangeran Zainal Arifin ini Yaitu ini Sultan Sultan Cirebon Ternyata Ternyata Pangeran atau Raja Prabu Gesan Ulun Sepulangnya Dari Pajang itu Singgah di Cirebon Bertemu Dengan Nyiratu Harisbaya Karena ternyata Ratu Harisbaya itu Telah menikah Dengan Pangeran Girilaya Atau Pangeran Zainal Arifin Menjadi istri kedua Kerajaan Cirebon Nah Sahabat Perlu kita pahami Latar belakang Nyiratu Harisbaya ini Sebetulnya Dulu Waktu dipajang Waktu dipajang Pernah menjalin Kisah cinta Dengan Prabu Gesan Ulun Karena pada waktu itu Sebelum menjadi raja Prabu Gesan Ulun Dikirim oleh Ayahnya Pangeran Santri Belajar ilmu Ketatanegaraan Kekerajaan Pajang Yaitu Pada waktu itu Rajanya Prabu Raja Ketinggir Pada waktu itu Dan Ternyata Sama Pangeran Zainal Arifin Pernah belajar Bersama Prabu Gesan Ulun Dipajang Tentang ilmu Ketatanegaraan Cuman Setelah Setelah Orang tuanya Meninggal Setelah Ratu Sumedang Larang Ini meninggal Pangeran Santri Mewaliskan Kerajaan ini Prabu Gesan Ulun Akhirnya Prabu Gesan Ulun Pun terpisah Cintanya Dengan Ratu Haris Sebaya Karena Prabu Gesan Ulun Harus Menjadi Seorang Raja Di Sumedang Larang Ternyata Setelah Mampir dari Cirebon Bertemu Kembali Dengan Cinta Lamanya Yaitu Ratu Haris Sebaya Ya sahabat Kalau sudah Berbicara Tentang Cinta Udah 18 tahun Keatas Berbicara Tentang Cinta Seru Pokoknya Ada Kalimat Cinta Itu Buta Cinta Itu Laksana Langit Tidak Berbintang Udah Macem-macem Dan Kisah Cinta Ratu Haris Baya Dengan Prabu Gesan Ulun Pun Disini Bersemi Kembali Di Keraton Cirebon Sahabat Ya Cinta Yang lama Terpisah Tanpa Kabar Berita Tanpa Cerita Apa-apa Ternyata Cinta Yang Waktu Dahulu Mekar Sekarang Bersemi Kembali Bertemu Di Keraton Cirebon Dan Secara Diam-diam Nih Sahabat Ratu Haris Baya Pun Meminta Dengan Merengek Kepada Ratu Kepada Prabu Gula Gesan Ulun Untuk Dibawa Ke Sumedang Larang Akhirnya Prabu Gesan Ulun Pun Karena Rasa Cintanya Akhirnya Buta Hatinya Tidak Sadar Bahwa Prabu Bahwa Ratu Gesan Ulun Ini Sudah Menjadi Istri Orang Yang Justru Istri Sahabat Yang Sendiri Yaitu Pangeran Girilaya Akhirnya Setelah pulang Pangeran Prabu Gesan Ulun Ke Sumedang Larang Akhirnya Nih Ratu Haris Bahen Dijemput Oleh Patihnya Dari Sumedang Larang Yaitu Bernama Patih Jaya Perkasar Ya Sahabat Dari Sini Awal Terjadi Malapetaka Setelah Ketahuan Ratu Haris Baya Ternyata Ikut Dibawa Kabur Oleh Prabu Gesan Ulun Akhirnya Sultan Atau Zainal Haripin Sebagai Sultan Cirebon Murka Dan Menjadi Satu Keputusan Menyiapkan Pasukan Cirebon Untuk Menyerang Kekerajaan Sumedang Larang Nah Disitulah Akhirnya Kraton Kesepuhan Cirebon Yang dipimpin Oleh Zainal Arifin Atau Prabu Zainal Arifin Atau Penembahan Girilaya Mengutus Tentara Cirebon Untuk Menyerang Sumedang Larang Dan Terjadilah Karena Cinta Segitiga Sang Ratu Haris Bayak Yang Cantik Jelita Akhirnya Terjadi Pertempuran Perang Saudara Antara Kerajaan Islam Cirebon Dan Kerajaan Islam Sumedang Larang Sampai Suatu Ketika Dikabarkan Ternyata Patih Jaya Perkasa Dikabarkan Gugur Atau Tewas Dalam Pertempuran Itu Bahkan Ada Kisah Lain Bahwa Sebetulnya Patih Jaya Perkasa Ini Tidak Tewas Katanya Wallah Alam Mana Yang Benar Ini Namun Setelah Itu Ternyata Perang Ini Berakhir Dengan Satu Perjanjian Dan Satu Kesepakatan Setelah Terjadi Kesepakatan Akhirnya Diputuskanlah Keputusan Bahwa Ratu Haris Bayak Diceraikan Oleh Suaminya Yaitu Oleh Pangeran Kirilaya Atau Pangeran Zainal Arifin Dengan Satu Catatan Satu Carat Yaitu Sebagian Wilayah Kekuasaan Sumedang Larang Yaitu Wilayah Majalengka Dan Kuningan Ini Menjadi Wilayah Kekuasaan Kesultanan Cirebon Nah Mulai Saat Itulah Berakhir Sahabat Apa Namanya Pertikaian Atau Pertempuran Atau Apa Namanya Terjadi Kles Antara Dua Kerajaan Yang Sebetulnya Sudah Menjadi Saudara Sudah 55 Tahun Berjalan Menjalin Persaudaraan Antara Dua Kerajaan Islam Dari Situ Sahabat Ini Sebagai Gambaran Hati-hati Kalau Sudah Berbicara Tentang Cinta Tentang Rasa Makanya Ada Pepatah Orang Tua Dulu Yang Menjadi Godaan Manusia Itu Harta Taktah Dan Wanita Termasuk Yirah Tuharis Bayah Inilah Yang Menjadi Awal Mula Petaka Perpecahan Pertempuran Antara Dua Kerajaan Islam Di Jawa Barat Yaitu Kerajaan Islam Jirbon Dan Kerajaan Islam Sumedang Larang Oke Oke Sahabat Itu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Sekilas Tentang Petaka Perang Saudara Akibat Cinta Segitiga Ratu Haris Bayah Terima kasih Jumpa lagi Jangan lupa Like Comment Dan Subgram Bersama Kang Kondoy Channel Menguat Mitos Fakta Dan Sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi